Intro Warga sekitar dibuat geger oleh penemuan mayat laki-laki tanpa identitas tergeletak di sungai janggu yang ada di lingkungan Segar Katon, Kelurahan Karangasem, Minggu 13 Agustus. Kaling Segar Katon, Deddy Sulkar Nain mengatakan, mayat tersebut ditemukan pertama kali oleh anak-anak yang hendak mandi sambil mencari ikan. Mendapat laporan dari anak-anak tersebut, beberapa warga kemudian datang ke lokasi kejadian untuk memastikan hal tersebut. Setelah dicat, ternyata benar ada sesosok mayat di sungai tersebut, sehingga warga kemudian melaporkan penemuan mayat tersebut ke pihak kepolisian. Deddy memperkirakan bahwa sesosok mayat laki-laki tersebut kemungkinan terjatuh dari atas tebing yang ada di sebuah sungai tersebut. Pihaknya juga menebak mayat laki-laki tersebut baru meninggal karena kondisinya masih segar, tidak ada mengeluarkan bau sama sekali. Untuk saat ini, mayat laki-laki tanpa identitas tersebut sudah dibawa menuju RSU di Karangasem untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, serta menginformasikan kepada masyarakat agar datang ke RSU di jika ada anggota keluarganya yang hilang. Sementara itu, Kapolsek Karangasem, Kompol Putu, Sunar, Caya, membenarkan adanya penemuan mayat tersebut namun untuk penanganannya dilakukan oleh Pores Karangasem. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!